Intro Saat-saat bandara nanti dibuka Kapolres Bungo, AKBP Trisaksono Puspo Aji, SIKMSI Memimpi Rapat Terbatas Sport Kopimda Kabupaten Bungo Bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Dalam rangka persiapan New Normal Di Sekretariat Gugus Tugas Wisma Ali Sudin Kamis 28 Mei 2020 Dengan kondisi sekarang ini kita kan yang positif 4 sekarang tinggal 2 ODP semakin menurun PDP semakin menurun Nah nanti New Normal Bandara aktif kembali Berarti kalau yang dinyatakan itu ODP itu adalah orang-orang Yang dari tempat zona merah menuju ke tempat kita Itu adalah orang-orang yang masuk dalam kategor ODP Maka ODP kita pasti akan meningkat Kalau secara umum sebenarnya Untung New Normal ini adalah menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat Itu intinya Tapi kalau tanpa didukung daripada segala Dari berbagai sektor ini tidak akan terwujud Pada rapat ini AKBP Trisaksono Puspo Aji Menghimbau kepada seluruh masyarakat Untuk tetap disiplin dengan mengikuti aturan pemerintah Terkait dengan penyebaran COVID-19 Rata-rata yang memotor enggak pakai masker itu Rata-rata di Hidusun Kalau masyarakat di perkotaan kesadarannya sudah lumayan Kemudian kemarin saya coba cek Di Tanah Sepenggal Dalam Tanah Sepenggal Intas Melayang Sampai ketujuan Itu di pasar Tidak ada satupun yang menggunakan masker Kalau di pasar atas-pasar bawah Rata-rata sudah pakai masker Tapi kalau di pasar-pasar di kota Di luar kota umum Ini rata-rata tidak pakai masker Dan tidak ada physical distancing Ya seharusnya kita lebih concern pada Melata tempat-tempat keramaian ini Supaya ada tanda-tanda physical distancing Sama-sama di kotor royong Untuk menentukan Ya garis-garis atau mungkin gambar Atau mungkin penanda Supaya ada jarak antar Menjual, antar pembeli, antrian Dan lain sebagainya Nah ini yang Belum kita lakukan ini saya kira Kita masih berputar di kota Sementara di pelosok-pelosok ini Gaung terhadap physical distancing ini Masih belum Ya termasuk penggunaan masker Kalau saya yakin bahwa Di bunga ini sudah hijau Tapi kalau tes masalah ini belum dilakukan Kita ini masih meraba-raba Sementara kita yang petugas Polisian, TNI, petugas kesehatan Yang tiap hari ketemu masyarakat ini Kita ini mentang terhadap penelaran Jadi mungkin bisa disarankan Terhadap Bukus tugas COVID-19 Atau mungkin pemerintah daerah Bisa melaksanakan tes secara masyarakat Supaya ketahuan Himbauan ini disampaikan Kapolres saat menggelar konferansi Pers bersama Dandim 0416 Kejari Bungo dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bungo Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin dan ikuti aturan pemerintah Karena penyebaran COVID-19 hingga saat ini terus terjadi peningkatan Himbau Kapolres Hari ini sedikit jelaskan apa yang menuju Tujuan kita pada saat pelaksanaan kegiatan sore hari ini Yaitu adalah pertama kita menindaklanjutin apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Berasa pelaksanaan kegiatan pidato bersama dengan Bapak Kapolres sama Bang 5 TNI Berasanya Indonesia akan menuju pada situasi new normal Kita tentunya untuk menuju ke new normal ini kita butuh persiapan-persiapan Tidak bisa serta-merta Kita berpung memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seperti apa itu new normal Apa itu new normal Jadi ini kita rapatkan dulu Kita rapatkan dulu sehingga pada saat kita menunjuk pada saat situasi new normal nanti Titik-titik yang harus kita laksanakan pengamanan, yang harus kita terapkan Itu sudah kita petakan Dan bagaimana siapa harus bertugas Apa para aparat yang berada di sana nanti sudah bisa terlaksana dengan baik Kebunan kita adalah sekali lagi, kebunan kita adalah untuk menciptakan situasi dan suasana penurunan COVID-19 ini tidak menyebar di Kabupaten Bupu Berarti kalau yang dinyatakan itu ODP itu adalah orang-orang yang dari Tim reporter Bona TV, Nopa melaporkan Itu adalah orang-orang yang masuk dalam Rata-rata yang naik motor, enggak pakai helm, enggak pakai masker itu rata-rata ada edusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!